Intro Intro Talkshow Biasa Oke, tadi Nindi kabur was ngeliat pisang Nindi kenapa? Takut Kenapa aku takut sih sama pisang? Soalnya aku memang pas kecil emang gak suka Terus pernah waktu itu dimarahin Terus dipaksa sama bapakku dikasih jejel gitu makan Jadi aku Ngerasain lembek-lembeknya itu loh Dan aku memang Gak suka kalo kayak buah tuh Yang terlalu lembek Buah yang terlalu kayak ada hitam-hitamnya Dan kalo kayak pisang itu Perhatiin deh kalo misalnya dia udah agak terlalu mateng Ada hitam gitu Pasti ada kayak nyamuk-nyamuk gitu loh Oh nyamuk kecil-kecilnya Dan suka masuk ke hidung Itu gue bingung loh Pak Bos apa sih tuh Akan nyamuk kayak buat di lalat buah ya Kecil banget Dan itu tuh sakit ke Jadi aku pernah setiap kalo dulu di Padang Rumah makan Padang kan suka ada pisang Pasti di meja kan Aku kalo udah masuk pasti tuh Mama-papakku udah angkat Jadi aku gak mau duduk kalo gitu kan Jadi gak menggigit tapi mengganggu Mengganggu tuh Mengganggu tuh Aku punya Aku kan misalnya kayak punya anak Biasanya kan kalo bayi-bayi tuh kan makannya Sukanya pertama-tama kan pisang Aku mana gak mau kasih Amu gak kasih malah hati Iya aku minta tolong mamba atau gak mamaku Jadi aku gak mau pegang Tapi kalo sekarang kan kayak yang pisang-pisang yang kayak di supermarket Kan udah bagus bentukannya Kalo bersih mau Itu gak dimakan juga Tapi aku masih bisa lihatnya pegangnya Jadi Nindi sampe sekarang gak makan pisang nih? Enggak Lagi dia lagi dateng Aduh 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 Oke Silahkan Enjali taro minumannya Nindi ini adalah Jus jeruk Ini jeruknya dari perkebunan saya yang ada di Venezuela Wuuu Import ya Iya Kalo Nindi Ini sedotannya yang saya bikin khusus Dari mana pak bos Pastinya punya saya di Kanada Di Kanada Kalo Nindi boleh minum jeruk ya Kalo Li jangan minum jeruk Ntar penonton bilang Jeruk kok minum jeruk Makan Oke yuk Let's go Eh Nindi saya mau tanya Di geng kamu itu arisan siapa aja sih artisnya? Di geng Aku Ada Jadi arisannya macem-macem nih Ada yang ikut Ada misalnya ada yang Usi ikut Ntar ada yang Usi semuanya ikut Usi Ashanti gitu-gitu Ada Terus ada Ririn Ada Mami Ola Terus si Olah Ramlan Ririn Ririn Ashanti Ashanti Berlima ya Neng ya? Berlima mereka Tapi biar kita pecah-pecah arisannya Oh ada Ayu Dewi Ayu Dewi Aku punya arisan yang itu Ayu Dewi sama Dira Ayu Dewi Luna Ini namanya arisan ini Cinta damai Cinta damai Cinta damai Ya cocok kalau mau bikin geng Siapa aja? Ayu Dewi Arisannya dibikin sama Mami Ola Bukan Itu Ibu Nunung Dara Jatun Oh Jadi istrinya Padang Dara Jatun Ayu Dewi Itu aku arisan sama Luna Ada arisan Dua arisan sama Luna Nah Luna Ayu Dewi kan temennya Melanie Kok lu gak diajak Mel? Oh iya iya Lupa gue kayak patricerian Gue lupa Ibu Mel Luna satu geng sama Melanie Ayu Dewi satu geng Iya Luna sama Ayu Dewi bikin arisan Gue bikin arisan juga Melani gak diajak Gue juga gak tau apa bos Aku soalnya ketemu sama Luna sama situ Pas udah Lebih sering Udah pas diketemu Mel, lu dianggap gak punya duit ke Mel? Enggak Enggak Gue males Gue males kalo ngumpul sama cewek-cewek Kayak gitu gue males Gue ada arisan juga Gue Agung Hercules dari Corbusier Gue arisan juga Bener-bener Bener-bener Bener Jadi Begitu kocok Keluarnya alat fitness Barbel Samsa Iya Kalo gue main sama sparing-sparing temen-temen yang cocok sama gue lah Lo cocok sama Mami Ola juga tuh Denemen tuh sparing-sparing begitu Oh kayak Melani Aku Hercules Adera Adera Ya rame-rame lah Pokoknya kita kan brosmu Atau sendiri Temen-temen Iya kan Nini Melani Dan Lee semuanya itu juga Nih saya juga ada satu temen Ini dia anggota Anggota Gang juga Ikut Arisan juga Dia punya temen-temen ngumpul Iya Dia tergabung di Girl Squad Ini dia Karenina Sadi Halo Nina Nina Hari ini cantik-cantik asok Makasih Iya Ini disini ada Nina Ada Nindi Ada Angel Melanie makin kebanting Eh gak boleh gitu dia punya acara Pak Pos ini semua temen-temen aku dan apa namanya ini temen-temen arisan aku juga Ini Karenina juga dulu kalo gak salah SMP di luar sama aku juga gitu Di luar mana kamu SMP Iya Kalo dia di luar negeri gue di luar Bekasi Nina Ya Nina kamu suka ikut Arisan juga ya Iya dulu Eh Nina sorry Sorry ya Nina Nina sorry ya sayang Aku Bukannya gak sopan maksudnya aku ngeliatnya kesitu aja ya Kalo ngeliat muka Nina tuh kayak ngaca gitu loh gue Untung lah ya Kamel Kamel Untung Kamelani tuh perempuan kalo cowo udah Udah Enggak emang bener gue sih ngeliatnya gak tau matanya hidungnya gue banget Mel Melani Keterlaluan Produser Produser Melani Lo ngomong gitu mungkin lo nya seneng Tapi Ninanya ngerasa dilecehin Oke Nina cerita dong sayang Tidak kamu ikut Arisan apa aja sih? Kemarin ikut yang Arisan Girl Squad Ya udah dikeluarin kan? Hei! Mulutnya Sili Emangnya lo di pagi-pagi pasti happy dikeluarin Kalo Girl Squad itu Berapaan sih Arisannya? Baru satu Baru satu Baru satu Baru satu Harganya? Harganya berapa Nin? Harganya Biasanya Itu gak bisa disebut sih Orangnya 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 Sampai sepuluh Ini aja Nin Di atas sepuluh Di atas dua puluh Kamu nganggup aja ya Jadi kamu gak usah sebut apa harganya gitu Di atas sepuluh Yes Tenyumannya itu gue banget loh Tenyumannya itu gue banget loh Ya Ini coba lu tanya gue Coba lu tanya gue Coba saya tanya Melani Iya Pak Bos Di atas sepuluh Mel Mirip Mirip banget Oh my god Gila loh Melani Ya Lu nyadar gak sih lu senyum barusan kayak boneka Chucky Girl Squad itu siapa aja sih? Ada 12 12 Yang artis-artis deh yang mungkin yang terkenal Yang artis sih siapa aja sih? Artisnya? Ada Jessica Jessica tuh ketuanya ya? Gak juga sih Oh gak ada ketuanya Jessica Iskandar Karena kan ada beda-beda tiap geng kan Kalo di Menteri Ceria kan aku ketuanya Jadi kan emang Aku ketuanya Oh gitu Oh gitu Jedar Jessica Iskandar Mia Mia Sally Sally Dr. Ayrin Yes Rosma 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 kenal tuh Caca 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 Vendrika Bukan Makan Makan dia sendiri Oke terus Caca Vendrika Ya Tika 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 Panggap Behan Tika Putri Tika Putri Tika Putri Berapa lagi ya? Ashanti 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 Emang di Girl Squad kan gak pernah liat sekalipun Jadi sebenernya dia memang masuk di Girl Squad waktu itu What? Gak pernah liat Gak pernah liat kalo pemotor datang Gak pernah kita yang datangin Karena waktu itu dia masih hamil Terus baru lah Gak pernah datang Gak pernah datang Ulang tahunnya Jessica Waktu itu saya liat Bunda Ashanti datang Itu pertama kali Udah sekian lama Terus abis itu udah gak ikut Kok Ashanti ikutan juga terus? Ya udah 12 kayaknya Oke Itu semuanya tadi yang disebut Oh udah sebut ya Itu pak bos Orang-orangnya pak bos Ya ini nih kita liat nih Di saat temen-temen Arisan Girl Squad pada ngumpul Mel ya Ya silahkan Kalo Girl Squad tuh mereka bener-bener well prepare gitu ya Apa Kalo foto tuh bener-bener Bajunya apa segala macem Bajunya harus kompak Ya lebih santai kalo kita Pair kan Kalo Girl Squad pake dress code juga Kalo... Ada dress code ya Selalu ya Selalu dress code kalo mereka gitu Oke kalo... Nendi juga gitu sama ya? Engga sih Gak kok tuh Nina tau gak kok Lebih santai Lebih santai Kayaknya emang dari semua pergengan atis sih Girls code ini paling ini deh Paling apa namanya Well prepare banget gitu Kalo ada segala sesuatu Ya paling kalo misalnya kalo mau kayak dress code gitu ya Kalo memang untuk foto Itu kan beda kebutuhan Tapi kalo Untuk ini Engga sih acara Engga Kalian kayaknya ketemuan juga Biasa pada pake bajunya sama gitu kan ya Warnanya ya Seru ya Karena pake kebahayaan Kebahayaan Karena emang Setiap kali kumpul sering ada kayak Kebutuhan buat foto shoot Ada wartawan juga gitu Ada Nah itu dia Menteri Ceria tuh paling gak mau Temen-temen gue kalo ada wartawan Itu dia Gue mah paling pengen Yang lain gak mau Gue mah pengen banget Lagi si Luna Ada wartawan Gak dateng gue Udah gak dateng gak dateng Kalo gue balik Ada wartawan Ah dateng gue makeup Ya kan Kita berteman karakternya beda-beda pak boss Oke nah abis ini Kita akan cari tau Dan kita akan liat sisi lain dari mereka Yang akan diliat oleh Jeng Rida Tetap hari kita di Bukan Talk Show Biasa Kalo misalnya Dibilangin kayak Melankolis itu Iya banget Aku bisa kayak Lagi duduk Dengerin lagu Itu aku bisa nangis Lo gak tau kenapa Tepuk Tepuk Terima kasih.